Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lea Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Meskipun kisaman RM25 juta penyanyi Siti Nurdjana ke atas lima sekawan sudah diselesaikan pasti wujud segelintir pihak yang tidak berpuas hati Bukan setakat itu malah ada antara mereka mengecam untuk membaikot Lan Solo kerana sikap penyanyi itu yang menimbulkan rasa kurang senang pengikutnya Melalui dua hantaran di Instagram, Lan atau nama sebenarnya Muhammad Razlan Muhammad Yusuf berkongsi gambar wajah dia dan istri Nusailah Hassin tersenyum di samping surah yang juga rakan baiknya Mengiringi perkongsian image itu, Lan menjelaskan dia mahu menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-14 Bersama istrinya hari ini, tetapi diganggu surah atau nama asalnya Zuraida Badron Pengikut Lan 38 menyifatkan hantaran itu seolah-olah menyindir Siti Nurdjana Malah menganggap tindakannya memuat naik hantaran sebegitu sebagai sinikal Dah orang tarik saman ketawa macam mengejek pula tulis seorang pengguna media sosial Perkara sama turut dipersetujui seorang lagi pengikut Lan yang berkata Kurang ajar geng, toksik, dan dengki Nasiblah kawan tu tak saman Kira dah senduh ada hati nak peli-peli Apapun orang tu popular Namun Lan tidak membalas cemuhan ditinggalkan Sebaliknya dia hanya menghadkan komen Instagramnya Selain Lan, nama surat turut memanas gara-gara respon yang ditinggalkannya di ruangan komen sebuah account Instagram Lebih baik kamu tak tulis apa-apa Sujud syukur sebab tak perlu bayar saman Jadikan ini semua pengajaran kata pengguna media sosial itu Sekian saja dari Sehat Dengar lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua